Hai sahabat De Onsu Halo sahabat De Onsu Selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya Yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru Kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga De Onsu Siapa yang ikut merasakan kesedihan Di momen perayaan ulang tahun ayah Herbert Onsu yang ke-41 Kalau biasanya mereka selalu berlima Tapi kali ini justru berbeda Istilahnya fondasi rumah tangga De Onsu lagi miring Dan tidak kokoh lagi Di setiap sen yang ditunjukkan di vlog tersebut Kita tidak lagi merasakan yang namanya momen kebahagiaan Di part pertama ada momen yang bikin penggemar terheran-heran Bahkan ada yang sampai bingung Ketika Ayah Herbert Onsu ke rumah baru Untuk menjemput Onyo, Thalia dan Tania Untuk diner di perayaan ulang tahun ayah Herbert Onsu yang ke-41 Ada momen saat nai-nai menghampiri ayah Herbert Onsu Memeluk, mengucapkan selamat ulang tahun Dan ada doa yang dipanjatkan oleh nai-nai untuk Ayah Herbert Onsu Pasti kalian bertanya, ayah mau ceraikan anaknya nai-nai Saat ayah memancing Tania dengan pertanyaan-pertanyaan dan kalian lihat Betapa bahagianya mereka mendapatkan pertanyaan-pertanyaan itu Interaksinya begitu manis Di momen ini, ayah bertanya kepada Nia Boleh nggak kalau koko Onyo dekat sama cewek? Mami Nia sempat mengatakan Boleh kalau gigi gingsulnya dicabut Kemudian Ayah Ruben kembali bertanya Kalau gigi gingsul dari koko Onyo sudah dicabut Apakah Mami Nia ngebolehin kalau koko Onyo dekat sama cewek? Mami Nia menjawab tidak Ayah Ruben Onsu bertanya Kenapa tidak boleh? Jawaban dari Mami Nia ini bikin terharu Nanti Mami Nia nggak punya teman Mungkin di pikirnya Mami Nia Kalau koko Betan sudah dekat dengan cowok Pasti adik-adiknya akan dicuekin Sudah tidak diperhatikan lagi Kebersamaannya pun semakin berkurang Quality timenya pun semakin berkurang Mungkin itu yang ada di pikiran Mami Nia Namanya juga anak kecil masih belum mengerti apa-apa Apa Ayah Ruben Onsu nggak ternyuh dan nggak kasihan? Jawaban polos dari si bontot ini Nanti Nia nggak punya teman Ada lagi momen yang bikin sedih Saat Mami Nia memanggil koko Onyo Pada saat itu Mami Nia sedang dipangkuk oleh Ayah Dan hendak berpisah Kemudian Mami Nia memanggil koko Onyo Mau digendong katanya Pada saat koko Onyo sudah mendekat Ada permintaan yang begitu haru dari Mami Nia Nanti koko Onyo bobok sama Nia ya Dan tentu saja harus dipeluk Jadi di sini bisa dikatakan Betran menggantikan posisi Ayah Ruben Onsu Karena kalau ada Ayah di rumah Sudah pasti Nia akan meminta kepada Ayahnya Ayah nanti tidur sambil dipeluk ya Tapi kali ini berbeda Dia minta sama kakaknya Betran Sebenarnya Ayah juga sedih banget Menurut Mimin Sedih dan sakit mendengar Permintaan dari Mami Nia kepada koko Betran Dalam hati Ayah pasti berkata Seharusnya saya yang tidur dan memeluk anak saya sendiri Tapi masih ada kesempatan Untuk mereka kembali rujuk Semoga perkataan Tania ini bisa membuat Ayah Ruben Onsu menjadi luluh Yang tak kalah sedih saat Ayah memeluk Onyo Bukan hanya pelukan yang sebentar atau yang sekedarnya Tapi pelukan itu berlangsung cukup lama Gimana Ayah nggak bersyukur Coba kalau nggak ada Onyo disitu Talia dan Tania yang masih kecil Pasti akan mengalami kebingungan Kesulitan Siapa yang membimbing mereka Karena dengan kehadiran Betran disitu Setidaknya bisa membimbing kedua adik-adiknya Mengarahkan kedua adik-adiknya Menegur adik-adiknya ketika mereka berbuat salah Ayah waktu mau pulang Peluk Onyo lama banget Jadi terharu Walaupun anak-anak terlihat bahagia Tapi pasti hati kecilnya sedih dan terluka Seperti gelas yang sudah retak Sebelum terlambat Lebih baik batalkan saja perceraian Buat Ayah Ruben Onsu Kasihan anak-anakmu Endingnya sedih banget Yang biasanya pulang bareng Masuk kamar dan tidur bareng Sekarang harus lihat Onyo Cici Nia Turun dari mobil Dan harus pisah sama Ayah Saya bingung Ruben salingnya apa dengan ibu mertuanya Semoga Tuhan mempersatukan rumah tangga Ruben Dan Sarwenda Mertua Ruben baik banget Biarpun udah pisah Tetap menjaga silaturahmi Itulah mertua yang bijaksana Nggak mau ikut campur urusan anaknya Dan mereka mempunyai privasi masing-masing Iya sekarang beda Lebih tampan Lebih manis Tambah pintar Tambah kaya Tambah berkarisma Kalau diundang di TV Kayaknya nggak mungkin Nah disini Beton aja tertawa ngakak Karena memang gosipnya itu bohong Hostnya nggak mau capek guys Nggak mau capek Nyari-nyari etelase Maunya yang gampang-gampang saja Koko yang terbaik Selalu punya waktu Untuk ngajakin adik-adiknya bermain Walaupun saat itu dia lagi kerja Adiknya menurutkan Tadi timernya yang diambil Dikembalikan lagi ke tempat semula Nah gitu dong Biar tenagamu nggak kepake semua Biar hostnya yang membaca Ini yang namanya Jangan menyerah Dan terus mencoba Gagal lagi Coba lagi Kalian tau kan Sindirannya untuk siapa Kalian pasti sudah paham Yang pertama saat ada komentar Onyo mukanya beda banget sekarang Setuju sekali dengan komentar ini Mukanya Onyo memang beda saat ini Seiring perkembangan waktu Beton mengalami perubahan fisik Ke arah yang lebih baik Dari kecil wajahnya memang Sudah tampan dan manis Kemudian saat ini Ditambah dengan perawatan-perawatan rutin Yang dilakukan oleh Beton Puta Onso Karena ini menjadi modal dasar Dari Beton Puta Onso Dalam karirnya Sebagai seorang artis Perawatan yang bagus Nutrisi yang bagus Pendidikan yang bagus Karir yang bagus Itulah Beton Puta Onso Yang kedua Saat kok host nggak mau capek-capek Maunya kerja yang gampang Jadi momen ini terjadi Pada saat ada penonton yang bertanya Onyo tolong spill etalase 31 Kemudian Onyo meminta bantuan Kepada cohost Boleh nggak kamu cari etalase 31 Karena ada yang bertanya Dan kalian tahu nggak respon cohostnya apa? Jauh banget guys Artinya dia malas Untuk nyari etalase nomor 31 Padahal prosesnya segampang itu Tinggal buka handphone Klik list etalase Kemudian scroll ke bawah Dan cari nomor 31 Itu bukan pekerjaan yang sulit Tapi malas dilakukan oleh cohost Endingnya Beton sendiri yang mencari Jadi hostnya ini maunya kerja yang gampang Nggak mau capek Nggak mau ada pengorbanan sedikitpun Padahal kalau kerja Ya harus capek Kalau kerja harus ada pengorbanan Harus ada sesuatu yang dilakukan Gitu ya Demikianlah beberapa informasi menarik Kisah inspiratif Dan sweet moment dari keluarga de Onsu Jangan lupa Untuk subscribe channel ini Biar kalian tidak ketinggalan update terbaru Dari keluarga de Onsu Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton